selamat menikmati bagian kedua di global beef farm ini kita akan panen ikan koi ayo ikuti liputannya jangan di skip ya buat teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu ya haa? 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 Biasanya perkembangannya dalam 1 bulan berapa cm sih itu perkiraan? Kita ukuran size 15 cm butuh waktu 2 bulan 2 bulan? 3 cm ke 15 cm? Ke 15 cm butuh waktu 2 bulan lebih 2 bulan 2 minggu lah Dia semakin besar semakin lama pertumbuhannya Untuk nyampe upamanya udah 25 am 20 up Untuk tambah panjangnya agak lama ya? Iya agak lambat, makanya butuh 3 bulan ini menjadi 30 cm Berarti total 2 bulan setengah sama 3 bulan hampir 5 bulan Kalau penjualan gimana nih? Kemana nih lokal atau? Masih lokal, ikan hias ya? Partayan ya berarti ya? Iya, kalau partayan bisa kesini? Bisa kesini, bisa Kalau ternak itu indukannya berapa? Dilepas dalam satu kolam? Emang dilepas begitu aja? Oh ada tempat breedingnya? Ada? Iya, khusus nanti Oh disana? Oh bukan dilepas disini? Enggak Oh disini pembesaran ya? Pembesarannya aja Hasil dari breedingan sana, nanti anakannya baru masuk ke kolam Itu umuran berapa bisa masuk ke kolam disini? Size, kita size ya, kalau ukuran itu kadang-kadang terlalu cepat ya Ada yang cepat ada yang enggak, itu mungkin seumur ukuran 3 cm 3 cm udah lepak disini ya Karena kan kita tutup pakai waring Iya Supaya enggak ada predator yang atau hama-hama yang masuk Disini predatornya burung sama berang-berang apa serok lah kalau orang bilang serok Angkat 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 Coba kabutonya lihat kabutonya Diangkat salah satu Gulung dulu, gulung lah So kabutonya yang hitam Ini jenis kabutonya sisik Ini kabutonya Dilihat dulu Dilihat dulu Dilihat dulu Dilihat dulu Itu hitamnya itu yang Suswi itu Suswi itu Oh udah Suswi Ini angkat dulu Iya, itu belum lari Ada suswi Itu yang Cerah-cerah banget Jurangkal Bener, cerah Bener, cerah Bener, cerah Itu suswi Lihat merahnya Tuh tampe kebungu Suswi itu Ini yang enggak ada titik ya Itu yangободanya itu yang merah Oh soalnya apa aku aku kuning hitamnya malah itu itu masubah kayak lihatin kesini kan ya Udah coba lainnya Oh enggak ini susu ini susu ini di ucuri di ucuri ya mormi kok aku nih ya jangan-jangan cepat itu ya itu coba kecoh merah itu aku asli ini tanpa apa obat ya tanpa obat ya warna dari mana yang merah itu tuh sangkanya nih yang merah nah ini juga keluar ya ya blog-blog ini tanjo maruten suatu yang bibirnya merah tuh betit bibirnya merah tuh goto jibeni nggak ada lagi-lagi ini tanjo maruten suatu yang bibirnya merah tuh betit bibirnya merah ada yang seperti ini lebih bagus lagi ada di dalam ini strike light ekornya putih merahnya di badan ini cikiusu kita lihat apa yang terjadi kaputo belum dekat ya kan itu Go Siki kemana? mego siki lagi kirinya nyawa benar-benar ini belum oke itu asalnya ada lagi coba-coba yang bagus ya kita lihat lagi ya lagi ya 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 kita ini diucuri-ucuri untuk calon-calon jadinya soal Oh ya maruten-maruten sangat kurang dapat nih ini 20 cm ini termasuk ke top grade atau top grade hitamnya kan beda lihat angkat hitamnya menjelaskan ya sudah kalau yang ini sudah satu warna tapi yang bagus satu warna bagus Matsubah nah itu tadi Matsubah belum ya belum ada yang satu lagi bagus lagi ini nih ini yang gede ini ya ya matubah ini matubah oke itu tidak apa-apa coba miring Pak ngadetnya nah nah megangnya gitu Oke ini Yamamoto set-set nah itu Yamamoto Yamamoto ya metalik merahnya metalik siripnya metalik yang ujung Pak coba yang ujung enggak itu bawah tangan-tangan dekat nah itu nah itu kita betul itu sesuai oh sesuai ya ini ini suri ayah itu dekatin lihat lihat warna itu ini apa namanya ini peko enggak banyak yang dulu ya Pak itu ya asli bawahnya iya oke ini banyak ini kan di dalam bawah ini ku jagu ya ku jagunya metalik sirip total depannya kalau kecil-kecil kecil-kecil oke oke yang di bawah tekan di tinggi di tinggi tinggal yang gede juga ya mudah lepasin aja nggak apa-apa nggak apa-apa asal aginya masukin kemper aja Pak masuswi sudah ya sudah 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 ambil enggak kecil-kecil itu iya yang kecil-kecil aja kecil-kecil aja gosiki gosiki kepalanya ke depanin oke pak yang kecil yang nyala asal aginya jangan di buang mau dimasukkan ke bawah udah aja itu asal aginya itu asal aginya masuk itu asal aginya itu asal aginya masuk itu asal aginya udah belum tadi ini 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 2018 2018 ini 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 perkembangannya gimana Pak Gun dengan penjualan di lokal ini kalau untuk lokal sangat bagus jadi bagi yang punya pam atau petan ikan itu semakin lama ikan semakin diminati bukan hanya lokal tadi contohnya kita juga kedatangan bayar dari Amerika ini jangan selalu berputus asa karena kebutuhan ikan untuk di luar pun sangat banyak kita punya kuota hampir 200 ribu ekor 200 ribu ya permintaan dari luar untuk 2020 kita akan melayani lokal sama dengan banyaknya untuk yang di luar dan untuk ikan ikan hias ini bertambah ya jenisnya ya untuk yang di breeding disini yang di breeding disini kita punya jenis berbagai macam ya antaranya rainbow fish dari rainbow makalocci rainbow merah bosmani rainbow pikok iriana itu memang itu khas indonesia kita punya semua kalau itu untuk penjualan gimana nih kalau untuk teman-teman berminat dengan ikan ikan disini sistemnya partai atau ada minimal minimal untuk bukan partai 10 ekor bisa kita layan bisa dilayani teman-teman ya bisa langsung ke global fish farm di mana kelapa nunggal kelapa nunggal iya jadi ntar bisa kontak disini untuk persiapan hias tahun 2020 ini gimana pak gun permintaan semakin meningkat jadi sebenarnya kita juga kewalahan untuk menanggulangi menyuplai untuk yang di luar ya para petani yang sekarang belum belum berhasil belum dapat jalannya tekunin saja pasti dicari jadi semua ada tahapannya ada tahapan jadi jadi untuk petani-petani yang apa ya patah semangat ya karena kita juga fam ini berdiri enam tahun yang lalu aja masih terseok-seok dulu ya Bang Esa datang dulu juga setahun yang lalu belum belum seperti ini nah makanya ya jangan putus asa untuk para petani ada kemauan ada jalan nah ini teman-teman ya kalau berminat bisa nomor WA nya pak gun eh 08211 0199 triple 8 iya nah teman-teman berminat bisa kontak di nomor ini dengan pak gunawan ya ya mungkin untuk tahun depan ya perkembangan yang terkedepan saya mainin lagi dan kesini pak gun ya iya 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 oke teman-teman tadi kita ngobrol banyak dengan pak gun terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa like dan komen subscribe buat teman-teman yang belum subscribe Oke salam Etaplom terima kasih 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 terima kasih